Padahal datangnya rencana, datangnya rencana tidak harus lalu dari otak ke kertas dan sebagainya. Kita bisa juga tiba-tiba mata kita melihat sesuatu, kemudian kita lakukan. Contohnya, saya pulang dari Eropa ke Indonesia, mata saya lihat loh telur di sini kok beda sama telur di sana ya. Secara spontan saya ambil secara kertas, nulis surat sama teman-teman, eh tolong dong kirimin ayam-ayam yang bisa bertelur. Tanpa saya tahu ayam apa itu. Tapi bedanya di Eropa, majalah-majalah kejuruan itu banyak sekali. Kemudian dengan bersama-sama Anda kirim anak-anak ayam, tolong kirimkan majalah kejuruan, majalah tentang memelihara ayam. Saya belajar dari majalah itu. Tidak belajar bisnis ya? Untuk apa sih? Jual telur mesti belajar bisnis. Orang mau jual telur belajar bisnis, itu namanya gila ini. Mau jual telur harus belajar bisnis, kan enggak? Nanti dimarahin sama konsultan-konsultan bisnis loh. Ya, saya enggak pergi. Konsultan apa sih artinya, Indi? Tempat orang berkonsultasi. Semua konsultan itu, dia memberikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dia jadi konsultan. Kalau dia bisa lakukan, dia enggak bisa. Dia enggak jadi konsultan. Itu penurutian konsultan buat saya. Dia enggak bisa. Apakah juga sebuah kecelakaan? Kalau misalkan sebelumnya Pak Bob pernah menjadi karyawan Unilever, kemudian pernah menjadi karyawan sebuah pelayaran, sempat tinggal di luar negeri bertahun-tahun, dan kadang jualan ayam. Ya. Begini, Indi. Sebelumnya kehidupan saya itu sangat nyaman, Indi. Saya mau apa, hari ini juga saya bisa tak punya. Saya pulang ke Indonesia tiga bulan, saya masih bekerja pada perusahaan itu. Satu malam saya bilang sama istri saya, besoknya enggak mau kerja. Tiba-tiba ngomong begitu? Tiba-tiba ngomong begitu. Besoknya saya jadi supir taksi. Sesudah taksi itu, ketubur saya enggak punya uang, saya juga enggak mikir panjang, saya jadi kulit bangunan di Kemang. Gajinya 100 rupiah per hari. Makan gado-gado telor, gado-gado telor. Setahun, Indi. Nah, sampai pada akhirnya, saya tuh matasal mulai lihat lho. Ini telor nih, beda. Nah, itulah saya mulai tulis. Di situlah saya, yang namanya mulai usaha tuh di situ. Keluar telor lima kilo, istri bawa dua kilo, saya bawa tiga kilo, dia ke kiri-kanan, ngetuk rumah pintu orang di Kemang. Tidak ada satupun orang Indonesia yang mau beli telor saya. Eh, telor ayam saya. Aduh. Yang beli siapa dong kalau udah gitu? Akhirnya di Kemang tuh udah ada beberapa orang asing cukup banyak ya. Begitu ketok pintu rumah orang asing, udah, dia langsung beli. Nah, di situlah awal sebetulnya.